Hai kebaiklah kita lanjut ke transaksi selanjutnya sini kita masuk ke dalam dokumen transaksi nomor 16 ya di sini ada faktur ya kopnya roti jaya berarti di sini ada penjualan secara kredit guys kadang disini kita akan masuk ke menu sales kemudian masuk ke enter sales lalu kita jual di sini kepada toko harun ya ini berarti customnya kita panggil toko harum Oke lalu terminya kita pastikan net per 30 disini sudah sama Termin disoal juga n per 30 karena kita masukkan invoicenya ke invoicenya kita ambil dari nomor fakturnya ini kita ambil sini lalu tanggalnya di sini ada tanggal 23 Desember 23 Desember 2018 sekarang kita input nilai penjualannya di sini 300 ya kita jual 300 roti tawar di sini oke dengan nilai penjualan di sini 13.000 ketat kebawah sehingga di sini untuk totalnya adalah 4 juta 290.000 ini sudah sama dengan total yang ada di faktur 4 juta 290.000 Oke jika sudah seperti ini kita rekod teknologi saja oke lanjut ke dokumen transaksi nomor 17 oke di sini untuk dokumen nomor 2017 ada voucher kas kecil jika ada voucher kas kecil ini berarti pengeluaran perusahaan yang nilainya kecil atau dibawah 1 juta sesuai dengan kebijakan akutansinya ke disini digunakan untuk pembelian perlengkapan pabrik Oke jika pengeluaran bukan untuk membayar hutang dagang maka disini kita akan masuk ke menu banking ya ingat jika pengeluaran itu bukan untuk membayar hutang dagang maka kita masuk ke menu banking kemudian masuk ke spend money nya oke di sini pastikan bahwa yang kita gunakan adalah kas kecil ya berarti kas di tangan kalau sudah berarti kita masuk di sini untuk nomor ceknya kita bisa ambil dari nomor vouchernya ini Oke kita letakkan di sini tanggalnya jangan lupa tanggal 23 Desember 2018 nilai yang kita keluarkan adalah disini Rp650.000 Oke keterangan memonya disini kita bisa ambil dari keterangan ini untuk pembelian perlengkapan pabrik kita letakkan disini Oke akun yang kita gunakan untuk mencatat pembelian perlengkapan disini adalah bisa kita gunakan perlengkapan pabrik ya use Oke nilainya sudah kita tap kalau sudah seperti ini kita rekod Oke lanjut ke dokumen nomor 18 ke disini ada bukti penerimaan kas dimana keterangannya adalah penunasan faktur berarti kita menerima piutang dagang ke adanya pelunasan piutang atau penerima piutang ini berarti kita sebelumnya ada transaksi penjualan secara kredit berarti disini kita akan masuk ke menu sales ya kemudian receive payment Oke disini kita terima dari toko sebelah ya customer toko sebelah kita ambil toko sebelahnya Oke kemudian disini ID nya bisa kita ambil dari nomor ini BKM ini ya tanggalnya adalah tanggal 24 Desember 2018 nilai yang kita terima nah disini adalah 4 juta 290 nilai 4 juta 290 ya kemudian perhatikan ke bawah disini yang kita terima adalah penunasan tanggal 11 berarti yang ini ya yang ini ya berarti kita klik di kolom amount applied lurus dengan tanggal 11 berarti disini kayak hati-hati jangan salah menempatkan amount applied ya kita tanggal 11 berarti yang disini Oke kalau sudah seperti ini kita tahu kebawah sehingga out of bilionnya nol artinya sudah kita bayar kalau sudah kita record oke lanjut ke transaksi nomor 19 oke disini ada voucher kas kecil kembali berarti kalau voucher kas kecil kita masuk ke banking ya lalu spend money ya karena pembelian pelengkapannya pengeluaran spend money kemudian disini pastikan untuk pay from akunnya adalah kas di tangan oke nomor ceknya bisa kita ambil dari nomor vouchernya ini oke tanggalnya disitu ada tanggal 27 Desember 2018 oke jumlah yang kita keluarkan disini ada 850.000 oke keterangannya disini bisa kita ambil disini untuk pembelian perlengkapan pabrik ya kita letakkan sini ya akun yang kita gunakan masih sama karena pembelian perlengkapan berarti disini akan bertambah perlengkapan pabriknya berarti yang ini yus oke kalau sudah seperti ini kita tak rekod oke lanjut ke transaksi nomor 20 oke di dokumen transaksi nomor 20 ini ada bukti penguangan kas disini digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan Desember sebesar Rp1.500.000 oke disini bukti penguangan karena bukan untuk membayar hutang dagang maka kita jangan masuk ke menu sales ya tapi kita masuk ke menu banking ya jadi jika kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang sorry jika untuk membayar hutang dagang bukan jangan masuk ke menu purchase ya sorry kalau sales itu penjualan maaf saya ralat saya sales itu penjualan oke ya jadi kita masuk ke banking ya untuk mencatat adanya pengeluaran kas perusahaan ya bukan untuk membayar hutang dagang oke jika untuk membayar hutang dagang kalian bisa masuk ke menu purchase lalu masuk ke paybelin oke sekarang kita masuk sini laus spend money ya nomor ceknya ini bisa diambilkan dari sini eh sorry eh nomor cek berarti yang ini ya oke kita bisa ambil yang ini ya tanggalnya disini ada tanggal 27 masih tanggal 27 oke jumlah yang kita keluarkan adalah 1.500.000 oke keterangannya memonya disini adalah untuk pelunasan atau pembayaran gaji karyawan bulan Desember nah akun yang kita gunakan mestinya adalah akun beban gaji dan upah disini kita cari di kodenam nah ternyata disini untuk akun kodenamnya tidak ada ya tidak ada untuk akun sorry untuk akun upah upah gaji disini karena enggak ada berarti ini kita buatkan baru ya buatkan akun baru dulu sini Hai akun untuk kode 6 disini saya ketenak kita gunakan 6 kodenya berapa ntar disini untuk kodenya kodenam 4400 berarti 667 Rabu berarti sini 7.000 8.000 ya kita buatkan akun baru 68000 ya seperti ini ini bisa kita gunakan beban gaji dan upah ya seperti ini oke ya beban gaji dan upah atau kalian untuk membuat akun yang belum ada kita kalian bisa masuk ke list kemudian akun ya disini beban berarti kodenam berarti disini kalian bisa buatkan dari sini juga sama saja Oke ini seperti itu kalau sudah oke pas ya Oke sudah seperti ini 1.500.000 tetap kebawah kalau sudah kita rekod oke itu transaksi nomor 20 oke sekarang transaksi nomor 21 disini ada bukti pengeluaran kas kembali ini untuk pengisian kas kecil ya pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil oke masuk ke banking masih sama spend money lalu kita nomor ceknya ini kita keluarkan sini C12 strip 8 kita masukkan disini tanggalnya 30 Desember 2018 oke nilai kita keluarkan disini ada 3 juta terangannya bisa kita ambil dari sini memonya ya pengisian kas kecil kita letakkan di kolom memang ya Nah akun yang kita gunakan karena ini digunakan untuk mengisi dana kas kecil maka akunnya kita gunakan adalah kas di tangan ya seperti ini use tak kalau sudah kita rekod Oke lanjut ah selesai untuk dokumen transaksi 27 selesai dan untuk selanjutnya kita akan coba masuk ke penyusuan atau memo ya bukti memo disini mungkin saya akan bahas di pertemuan selanjutnya saya cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh